Intro Oke, apa sih pengertian konvergesi media itu? Jadi, pengertian konvergesi media itu adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media. Konvergesi media terjadi pada saat batasan antara media itu menghilang. Sehingga mereka memutuskan untuk membuat suatu media tunggal. Contohnya itu ada Reddit, ada Twitter, ada Reddit IG, dan masih banyak lagi. Jadi, kelompok kami akan membahas tentang konvergesi media Reddit. Daripada penasaran, yuk langsung aja ikuti videonya. Reddit powers over half a million different communities of shared interests, geographies, and ideas. Each consistently surfacing and sourcing the most relevant content of the day. Hundreds of millions of people, all over the world, set the global agenda with their upvotes and downvotes. It's a story that's quickly going viral on Reddit. This person later posted the video of what happened to Reddit. The slogan was captured in a picture and posted on Reddit. 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 During a Reddit AMA today. It's a place where people ask human questions and get human answers. It was intense. I was really just trying to be open and be sincere. About ready to start. Reddit can ask me anything. Hope you got some questions ready for me. Where a vacuum repairman has just as much reach as Bill Gates. It's where curiosity is rewarded. Where shared experiences are celebrated. And where everyone can find perspectives and insights from anyone, anywhere, about anything. Hasta la vista, baby. The stories that happen here are stories that deserve to be told. So, we're going to start telling them. In our own way. For our community. And for our world at large. At Reddit, we have an unfair advantage. We produce our content with a community. Not only does that mean viewers. It also means collaborators. Who will help us make really special, original video you won't find anywhere else. Media konvergensi adalah fenomena yang telah mengubah bagaimana kita dalam mengonsumsi, menghasilkan, dan berinteraksi dengan informasi dan hiburan. Perkembangan teknologi membuat penyebaran informasi menjadi maju pesat, menyatukan berbagai media tradisional dan digital menjadi satu ekosistem yang terintegrasi. Di era ini, batas-batas antara media, cetak, internet, broadcast semakin beragam. Konvergensi media pun memungkinkan kita sebagai masyarakat luas dalam mengakses berita, hiburan, dan informasi dari berbagai platform. Hal ini menjadikan kita lebih banyak kontrol atas apa yang kita konsumsi, kapan hal tersebut dilakukan, dan bagaimana kita berpartisipasi dalam konten media tersebut. Selain itu, media konvergensi juga memengaruhi bagaimana cara kita dalam berinteraksi satu sama lain, serta berpartisipasi dalam pembentukan berita dan budaya, social media, blog, dan platform lainnya. Membari setiap individu dalam memproduksi konten dan aktif dalam berbagai informasi, fakta, hingga opini pribadi. Reddit adalah salah satu aplikasi yang termasuk. Reddit adalah aplikasi seluler dan situs web aregrasi dan diskusi berita sosial tempat pengguna dapat mengirimkan konten berupa tekstulisan, tautan, gambar, suara, dan kiriman yang dapat diposting. Memiliki kurang lebih 300 juta pengguna dan ribuan komunitas yang disebut dengan subreddits, yang diarahkan untuk berbagai topik mulai dari berita, hiburan, hingga hobi. Dalam media konvergensi sendiri, Reddit itu adalah salah satunya. Dalam tulisan ini, kita akan mengetahui bagaimana aspek dan media konvergensi terhadap aplikasi Reddit, termasuk dalamnya yaitu sejarah, perkembangan, hingga contoh kasus yang dapat dilihat dari penggunaan aplikasi Reddit sendiri. Dalam metode, pada tulisan kali ini, kami akan menggunakan metode tinjauan pustaka. Proses pencarian data untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diambil. Mencari beberapa kumpulan informasi dan penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama. Kajian pustaka itu, di dalam tulisan kali ini, meliputi pengidentifikasian secara sistematis penemuan dan analisis dari dokumentasi yang memuat informasi terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan kali ini. Gimana ya sejaranya? Oke, disini saya akan jelaskan tentang sejarah Reddit. Gimana sih sejaranya itu? Jadi, Reddit didirikan oleh Steve Ruffman dan Alexis Ohanion pada tahun 2005. Oleh perusahaan mereka yang bernama Infogami. Terus, pada tahun 2006, Reddit memasuki babak baru yang dimana Reddit berkontribusi atau bergabung dengan perusahaan terkemuka yaitu Condenats. Terus, pada tahun 2007 hingga 2010, Reddit mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi, pada masa ini adalah masa kejayaan Reddit. Yang dimana Reddit juga pernah memunculkan berbagai komunitas yang disebut dengan Subreddit. Terus, pada tahun 2011 sampai 2015, Reddit banyak menyelenggarakan acara XME Anything atau disebut dengan AMA yang menghadirkan tokoh-tokoh dan pakar dari berbagai bidang. Terus, pada tahun 2015 hingga 2020-an, Reddit mengalami kontroversi dari penggunanya sendiri atau dari berbagai kalangan. Yang dimana kontroversi tersebut adalah pemblokiran beberapa Subreddit, terus ada aturan komunitas dan pengelolaannya yang buruk. Dan pada saat ini, Reddit terus berkembang sebagai sumber utama media konvergensi, hiburan, dan interaksi online. Reddit memang salah satu platform media sosial berbasis komunitas yang sangat populer di seluruh dunia dan berada di peringkat tertinggi dalam hal lalu lintas web. Hal ini dikarenakan Reddit menarik jutaan pengguna yang aktif setiap hari, yang bergabung dalam berbagai komunitas atau yang disebut Subreddit, untuk berdiskusi, berbagi informasi, hiburan, dan banyak lagi. Transformasi Reddit dari gerbang awal ke web menjadi komunitas mandiri yang semakin fokus pada konten gambar dan teks. Buatan pengguna adalah perkembangan yang menarik dalam sejarah platform ini. Reddit telah menjadi sumber utama konten berita, hiburan, dan diskusi untuk jutaan pengguna di seluruh dunia. Perubahan semacam ini mencerminkan dinamika yang terus berubah dalam ekosistem media, sosial, dan bagaimana platform beradaptasi dengan perubahan, rilaku pengguna, dan tren konten. Reddit terus berkembang dan berubah seiring waktu, dan penggunaannya yang beragam membuatnya menjadi platform yang menarik bagi berbagai komunitas dan minat. Pengaruh Reddit dan platform media sosial lainnya dalam politik, terutama selama pemilihan presiden, apalagi presiden Amerika Serikat, telah menjadi topik penelitian yang menarik. Reddit bersama dengan platform lainnya telah memainkan perang penting dalam menyebarkan informasi dan mendiskusikan isu-isu politik, termasuk selama Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, atau dengan sebutan lain negara pamansam. Dan kebangkitan gerakan politik seperti Trumpisme, namun Reddit juga menaruhkan model iklan sendiri yang memungkinkan pengiklan untuk menyasar audiens dengan lebih tepat. Tetapi, sebagian besar konten di platform ini bersifat organik dan komunitas didorong oleh kebijakan. Kebijakan pemblokiran Reddit di Indonesia memang berkaitan dengan beragam alasan, termasuk adanya konten yang dianggap tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan dan nilai-nilai lokal. Reddit adalah platform yang memungkinkan beragam jenis konten dan beberapa komunitas mungkin memiliki konten yang kontroversial atau melanggar hukum. Ini juga termasuk kekhawatiran terkait dengan pelanggaran data dan penggunaan data pengguna yang tidak sah. Kali ini saya akan melanjutkan terkait sub-bub perkembangan. Pada Senin, 12 Juni tahun 2023 juga terjadi protes semacam shutdown atau block out. Ribuan sub-Reddit yang merupakan komunitas di Reddit memutuskan untuk menghentikan kegiatan mereka sebagai tanda protes atau terhadap beberapa kebijakan atau tindakan yang mereka anggap tidak sesuai oleh pengelola Reddit. Protes semacam ini adalah cara para pengguna untuk menyurahkan ketidakpuasan mereka terhadap berbagai aspek platform. Shutdown di Reddit seringkali berlangsung untuk sementara waktu sebagai tindakan protes. Dan pengelola Reddit biasanya harus merespon atau berunding dengan komunitas untuk mencapai pemahaman. Hal ini mencerminkan dinamika kuat antara pengguna dan pengelola platform dalam ekskosistem media sosial. Hal ini menggarisbawahi pentingnya komunitas yang baik dan konsultasi dengan pengguna dan pengembang dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi pengalaman mereka. Tuntutan Reddit terhadap pembuat aplikasi pihak ketiga untuk membayar jumlah besar agar tetap dapat mengakses API platformnya, mencerminkan upaya Reddit untuk memonetisasi layanan mereka dan menghasilkan pendapatan tambahan. Namun, permintaan yang besar seperti 20 juta dolar per tahun mungkin tidak dapat diakomodasi oleh banyak pengembang aplikasi yang akhirnya dapat memaksa mereka untuk menutup atau membatasi aplikasi mereka. Ini merupakan tantangan yang signifikan bagi ekosistem aplikasi pihak ketiga yang mengandalkan Reddit dan pengguna yang telah mengandalkan aplikasi ini dalam pengalaman mereka. Masalah aksesibilitas adalah isu yang perlu diperhatikan dalam perubahan kebijakan dan perencanaan perubahan di platform besar seperti Reddit. Dengan bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang terpengaruh, diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas dan kepentingan semua pihak. Saat mempersiapkan studi ini, kami menemukan bahwa Reddit memiliki API Akses Terbuka atau Application Programming Interface yang memungkinkan pengembang bot membangun, menerapkan, dan menguji solusi regulasi otomatis di tingkat komunitas. Akses ke API ini telah mendorong penciptaan dan penerapan berbagai solusi otomatis kreatif yang memenuhi persyaratan regulasi unik dari berbagai komunitas Reddit. Kami fokus pada salah satu alat otomatis yang paling populer, yang disebut Auto Moderator atau Automode, yang kini ditawarkan kepada semua moderator Reddit. Automode memungkinkan moderator untuk mengonfigurasi aturan sintaksis dalam format EAML, sehingga aturan ini membuat keputusan moderasi berdasarkan kriteria yang dikonfigurasi. Kami menunjukkan bahwa Automode tidak hanya mengurangi pekerjaan yang memakan waktu dan kerja emosional yang diperlukan oleh moderator manusia dengan menghapus konten yang tidak pantas dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan peran pendidikan bagi pengguna akhir dengan memberikan penjelasan atas penghapusan konten. Ini adalah contoh kasus. Melansir dari website Vice yang bertidur The True Stories Behind Redis More Viral Post yang diunggah oleh Amber Bryce pada tanggal 15 September 2023 lalu, menyebutkan ada beberapa cerita yang menjadi viral bahkan menjadi urban legend di kalangan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan dua contoh tersebut. Yang pertama adalah The Swamp of Dagobah atau Rawa Dagobah. Adalah salah satu cerita yang menjadi legenda, khususnya di dunia medis. Cerita ini ditulis oleh Kelly, yang menggunakan username Ed Banzai Panda. Ia adalah seorang perawat di ruang operasi veteran. Ia mengungkapkan bahwa di suatu malam, seorang perempuan mendatangi rumah sakit tempat ia bekerja dengan diagnosis perirektal abscess atau benjolan berisi nanah di sekitar lubang dubur yang sudah sangat parah di dalam perutnya. Cerita Kelly ini menerima 6.800 suara positif dan menerima berbagai penghargaan di Reddit. Ceritanya sendiri semuanya benar. Nanahnya, para pemainnya, mastistol atau perekat medis cair. Semuanya. Sejak postingan itu, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah mengalami sesuatu yang buruk. Tapi itu sedikit skala gesernya. Saya telah menyaksikan orang meninggal. Saya telah melahirkan bayi yang meninggal. Saya telah bergulat dengan pemabuk dan orang-orang yang mengalami halusinasi. Yang paling parah adalah masih berusaha dengan dokter yang menganggap dirinya terlalu benar. Khususnya mereka yang bekerja di bidang ini. Ungkam Kelly. Lalu yang kedua adalah pria yang menemukan ibunya melalui Reddit. Cerita ini diunggah oleh John atau Wanamaker. Ia menemukan ibunya lewat tautan profil di Facebook dan situs verifikasi identitas. John menyebutkan bahwa ia memiliki dua nomor telepon yang berpotensi milik ibu kandungnya. Jadi sejak awal, postingan dia di awal Reddit itu hanya sebagai dukungan semata. Tidak ada satupun angka yang berhasil. Jadi di komentar postingan asli itu, saya memberikan sedikit informasi yang saya miliki dan hanya bertanya, apakah ada yang tahu cara menggunakannya? Kurang dari satu jam kemudian, seseorang mengirimi saya dua akun Facebook berbeda. Salah satunya ternyata adalah ibu kandung saya, Ungkap John. Kessin Pilonia Terima kasih telah menonton!